Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo Baik Ibu Nia perlu kami sampaikan capaian vaksinasi hewan penulara BS di Kabupaten Nagekeo Sampai keadaan 31 Agustus 2024 tercatat 91,68% Oke jadi sampai saat ini 91,8% ya capaiannya Jadi masih sekitar 9% lagi begitu ya Ya Untuk mencapai 100% Oke boleh tahu berapa HPR sebenarnya untuk mencapai keseluruhan atau 100% Total HPR yang terdata di Kabupaten Nagekeo 18.712 ekor Iya Yang sudah divaksinasi Yang sudah divaksinasi 17.155 ekor Itu terdiri dari hewan penulara BS apa saja Ibu Kremilina Anjing, kera, dan kucing Oke Dan untuk sejauh ini timnya itu apakah dari Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo saja Atau dari tim-tim yang juga membantu vaksinasi HPR ini? Untuk tim vaksinasi saja kami menggunakan SDM yang ada di Dinas Peternakan saja Itu satu hari itu apakah semua diturunkan itu berapa lama? Kita membaginya per kecamatan Setiap kecamatan ada tim masing-masing Dan di setiap kecamatan dibagi ke setiap desa Dan ini skema yang kami gunakan Ibu kita pakai jadwal Oh iya Setiap hari, setiap desa, satu kecamatan Jadi ya kalau untuk sekian desa di Kabupaten Nagekeo Berarti satu hari sudah mencakup tujuh desa karena tujuh kecamatan Ya kalau boleh tahu juga nih Ibu Kremilina Untuk HPR anjing, kucing, dan juga keratari dikatakan itu Berapa ekor yang sudah divaksinasi? Yang sudah divaksinasi totalnya kan 17.155 Rincian terbesar itu untuk hewan peluru anjing Sedangkan kucing dan kerahnya itu paling sedikit Di bawah seribu Tapi yang paling banyak itu adalah anjing Oke, untuk persediaan vaksinasinya sampai saat ini masih mencukupi begitu ya Ibu Kremilina? Nah untuk Dinas Peternakan vaksinasi cukup Kita juga mendapat alokasi tambahan dari BPBD Provinsi Untuk tambahan maka digunakan untuk penyisiran Jadi perlu kami gambarkan skema kami ini Sejak bulan Maret sampai dengan Juli itu Total mencapai 15.553 ekor Dua bulan terakhir ini karena ada skedul vaksinasi antras dan SE Makanya sekaligus dilakukan penyisiran untuk hewan peluru anjing Yang pada saat itu belum divaksin ternaknya Atau juga yang pada saat melakukan vaksinasi pemiliknya tidak ada Dan juga ternak-ternak yang masih dalam keadaan bunting Kita tidak lakukan vaksinasi Oke, nah apakah ada kendala atau hambatan terkait dengan vaksinasi HPR ini? Kalau kendala di lapangan lebih banyak itu kepada pemilik ternak Yang pertama karena ketika ada jadwal Pemilik ternak itu berhalangan atau tidak berada di tempat Sehingga ini mengalami kesulitan bagi petugas vaksinasi Karena juga kita harus dari rumah ke rumah Terus pemilik anjing itu dia yang harus berada di tempat Karena dia yang tahu tentang anjingnya Kalau misalkan tidak ada Petugas kita tidak berani untuk melakukan vaksinasi Dan susah juga untuk melakukan vaksinasi Yang kedua juga topografi Kita sudah tahu bersama bagaimana tentang Nagikeo Sehingga ya membutuhkan waktu yang cukup lama Ketika dari rumah ke rumah Sehingga capai vaksinasi Kalau di desa yang topografinya memungkinkan untuk mendapatkan banyak Kita bisa banyak tetapi jika di topografinya yang cukup sulit Di saat-saat tertentu kita sedikit sekali mendapat capai vaksinasi Tetapi puji Tuhan sudah dengan kerja kerasnya dinas peternakan Dan yang pada saat penyisiran ini kita juga melibatkan aparat keamanan Aparat keamanan untuk bersama-sama dengan tim Karena juga di sebagian masyarakat Masih ada yang belum mau memberikan anjingnya untuk divaksin Itu kenapa Ibu? Karena pada saat melakukan vaksin Ada beberapa kasus terjadi kematian pada anjing Dan ini sudah dijelaskan secara teknis Jika sudah dilakukan vaksin dan anjingnya mati Artinya di dalam anjing itu sudah ada vaksin Nah itu kita secara teknis menjelaskan seperti itu Tetapi di satu sisi masyarakat masih berpikir Kalau ternak saya divaksin yang jelasnya mati Jadi masih ada pemikiran-pemikiran seperti itu Tetapi akhir-akhir ini karena dengan kasus gigitan Masyarakat sudah sebagian Saya boleh katakan 70% sampai 80% itu Masyarakat sudah antusias untuk memberikan anjingnya untuk divaksin Jadi sudah paham dan sudah mengerti begitu Ibu Oke Nah apa yang menjadi harapan untuk masyarakat Nagekeo Terkait dengan pemilik-pemilik hewan HPR ini? Harapan dinas peternakan untuk masyarakat Nagekeo Yang pertama khusus untuk pemilik ternak sedapat mungkin khusus anjing itu Hewannya diikat atau dikandangkan Untuk menekan penularan penyebaran virus rabies ini Yang kedua kita menghimbau kepada masyarakat Jika sudah disampaikan jadwal vaksinasi Sedapat mungkin untuk bersedia menerima petugas melakukan vaksinasi Sehingga sebagian besar kita harapkan dan bahkan 100% populasi HPR Nagekeo bisa divaksin Yang ketiga jika terjadi kasus gigitan Segera mungkin untuk melakukan pengobatan dini Itu dengan melakukan cuci luka melalui deterjen Dengan air mengalir dan segera ke fasilitas kesehatan terdekat Untuk mendapatkan VAR dan SAR Itu harapan dari pemerintah Kapat Nagekeo Melalui dinas peternakan Kapat Nagekeo Baik Terima kasih Ibu Clementina Atas waktunya pagi hari ini bersama Pro Satu Rende Salam sehat, salam sukses selalu Sama-sama Ibu Nia, selamat pagi Pendengar Pro Satu dimanapun Anda berada Demikian wawancara kami bersama Ibu Clementina Dawo Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo Terkait dengan ribuan HPR di Kabupaten Nagekeo Telah divaksinasi sampai per-31 Agustus 2024 Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!